Pasalah pengangguran belum mampu diatasi pemerintah Serolangun. Angka pengangguran setiap tahunnya semakin meningkat, seiring dengan terus bertambahnya para lulusan yang mengenyam pendidikan. Dari catatan Dinas Ketenagakerjaan Serolangun, saat ini pengangguran didominasi dari siswa lulusan SMA sederajat. Angkanya tercatat lebih dari 1.500 orang. Kepala Dinas Ketenagakerjaan Serolangun Arsyad mengatakan, angka tersebut juga semakin bertambah. Lebih dari 500 orang tamatan SMA yang baru saja lulus beberapa waktu lalu. Menurut Arsad, penjari kerja tamatan SMA sulit bersaing melamar kerja di perusahaan. Akhirnya para lulusan ini hanya menumpuk dengan lamaran kerja non-skill, seperti minimarket dan sualayan. Kabar terakhir mereka sudah dideportasi. Itu tindakan terakhir pemerintah artinya sudah dideportasi. Karena mereka ini kalau ingin masuk bekerja ke Indonesia harus ada persyaratan imta namanya. imta ini izin mempunyai tenaga kerja lewat Kementerian Tenaga Kerja di Jakarta. Nah setelah mereka mengantongi izin ini baru mereka masuk ke Indonesia dan mereka izin untuk bekerja di perusahaan ini.